Sekarang bayar PNBP nya ya mahal, setiap 5 tahun bayar Rp15.000.000 kalau yang satu angka. Wow. Sebelum STNK, cuma bayar kepada negara saja. Tiap tahun? Tiap 5 tahun. Eh, tiap 5 tahun? Tiap tahun jadi Rp3.000.000. COI. Wow! Ya boros amat plat nomor doang, ngga bisa sampai segitu ya. uga mengerjakan. Ya, kadang theta jualnya bisa Rp100.000.000 a.200 rp bibir aja. Ah! Nomornya doang. Boleh untung,zika itu. Boleh punya mobil zain proses 1 kalau plat nomor Hnum, berapa yolM? Bisa,單 Rp14.000.000. Oh iya. 15juta pengung reuse depan negara. Ga ada j weiter jalan nっsond. Ahaha, ga ada. Saya bisa tulis ya, Euh. Nomor besar ada, itu kan bebek ada, bejok saya juga ada, bebek bejok besar, bebek bejok berak besar betul. Kenapa ada si beraknya itu sih, tapi Pak Yusuf aku pengen tanya, kemarin sempat ada satu sesi Pak Yusuf ngaku sama Busri Mulyani 35 tahun kagak benar bayar pajak. Itu salah bukan, saya tidak tertip, saya bukan ngumpetin harta atau ngeplam pajak, tidak kalau orang bilang saya ngeplam pajak itu bohong karena di pelintir-pelintir tolong temen-temen jangan pelintir-pelintir. Saya tidak tertip dalam arti kata begini, karena saya tidak ngerti pajak ini kadangkala harta saya mungkin sudah saya daftarkan semua tapi namanya orang mungkin kebanyakan harta, kebanyakan harta yang kecil-kecil terjejer. Saya lupa dimasukkan, sehingga setelah diurut-urut semua selama 35 tahun, oh ada yang belum saya laporkan dan itu persentasenya cuma 3-4% daripada yang saya sudah laporkan. Itu yang saya ikut teks amnesti. Pak Yusuf ini udah lihat ya at mobil, mungkin abis ini kita ke pinggir kolom renang kali ya Pak Yusuf nambil ngobrol-ngobrol ya. Oke. 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 Ini burung apaan sih? Burung apa? Dibadah, direpas. Lihat aja sih. Oh. Ini flamingo Indonesia hitam putih. Flamingo Indonesia? Iya, flamingo itu. Ya ampun. Ya ampun. Jadi pagi-pagi sadako kepada makhluk yang tidak beragama. Ini kan bentuk sadako. Jadi sadakonya dari mulai makhluk-makhluk yang tidak beragama, sampai yang beragama. Jadi kita gak boleh lagi bedain ras. Hewan aja kita kasih makan kok. Apalagi manusia. Jangan bedain rasnya, agamanya gak boleh tuh. Udah gak keren lagi sekarang. Jadi kalau pagi dagang ikan lele buat burung. Dagang ikan lele. Kalau siang dagang nasi kuning. Oh gitu ya. Nanti kita juga mau lihat tuh. Ayo, kita dagang nasi kuning. Pak Yusuf, ini enak banget handum ke rumahnya Pak Yusuf. Bagus bener begini dari depan sampai belakang. Ini rumah kolonial sama Betawi. Ini perpaduannya. Ini perpaduannya. Enak bener. Kita kalau ketemu Betawi langsung nyambung. Aneh makannya di Rawabelong. Oh gitu. Masih hidup Betawi. Masih hidup Betawi. Semur jengkel dari semur kentang. Wah mantap dah. Senap bener. Masih hidup. Masih hidup. Tapi dulu kan bicara tentang masa lalu. Pak Yusuf kan dulu mulai dari jadi pedagang asongan di pasar baru. Sampai akhirnya bisa ada di level ini dengan semua yang Pak Yusuf miliki. Pasti semua orang pengen tau apa kunci suksesnya. Klisye banget sih. Tapi pasti itu tuh yang selalu ditanyain sama orang. Emang saya udah sukses ya? Menurut Pak Yusuf? Enggak. Biasanya. Dengan semua ini menurut Pak Yusuf belum cukup sukses? Belum. Belum cukup gitu. Apa indikator sukses menurut Pak Yusuf? Sukses itu lengkap semuanya dan bermanfaat untuk lebih banyak orang. Kalau saya kan baru bermanfaat dagang nasi kuning. Bikin masjid baru lima. Ya kan. Ntar kalau udah bikin 10 atau 1000 itu baru sukses. Terus bermanfaat untuk seluruh masyarakat Nusantara ini baru. Kalau ini kan baru di Jakarta aja kan. Jadi kalau segini indikatornya belum sukses. Jadi pengusaha jalan tol salah satu orang paling kaya di Indonesia itu belum sukses. Kan kata orang-orang kaya. Kalau kata saya emang kagak. Kekayaan itu bukan materi diukurnya. Ya kan. Kekayaan itu bagaimana anda bermanfaat. Dan bagaimana hati anda berempati. Itu kekayaan. Ya kan. Kalau nggak bermanfaat dan tidak bisa ada empati banyak duit juga. Saya pikir sia-sia juga ya. Bener nggak sih? Katanya dulu pernah punya cita-cita jadi tukang parkir. Bener. Gimana kan dulu orang punya cita-cita setinggi banget. Jadi astronot, jadi dokter. Iya dulu. Jadi tukang parkir. Saya waktu SMA saya sekolah di pintu air. Saya tinggal di krek bunder jalan lauce. Terus saya sering liwat situ di belakang Metro Pasebaru. Dulu kan itu kantor polisi Metro Pasebaru. Terus teman-teman saya yang teman main semua pada jadi tukang parkir. Ada yang jadi hansip. Tukang narik gerobak sampah. Kalau mau sekolah saya ketemu dia. Yang biasa kalau teman saya pulang sekolah main sama mereka. Lalu tanya lu dapet berapa duit? 10 ribu. Waktu itu mie kuah atau bihun kuah cuma 300 terah. Saya pikir 33 porsi kalau 10 ribu. Saya makan 3 kali paling 3 porsi. Lebihnya 30. Masih banyak gitu. Masih bisa ngidupin 10 orang untuk kalau 3 porsi per hari. Nah udah pikir jadikan parkir aja. Nanti kalau udah lulus simple aja gitu. Stadar banget. Itu yang penting dapet duit. Dapet duit. Itu kan duitnya. Coba kalau saya 33 porsi dapet 10 ribu sehari. Saya buat makan 3 porsi. 30 bisa traktir orang kan. Ibaratnya kalau punya bini 1 mesti cukup sama anak berapa gitu kan. Satu loh ini gak boleh banyak-banyak. Tapi satu doang kan bilinya Pak Yusuf. Alhamdulillah baru satu. Ya Allah. Emang ada rencana mau nambah? Enggak sih. Bulan ya, bulan ya Assalamualaikum. Cuan bercandaan ya ibu-ibu ya. Jadi bawa hati ternyata Pak Yusuf ini dikenal sebagai sosok yang setia loh ya kan Pak Yusuf. Jadi gini. Wah enggak insya Allah itu wajib hukumnya. Gini. Kalau buat saya, NKRI harga mati. Persatuan harga pasti. Pengabdian terhadap negeri dan istri sampai mati. Pak Yusuf, aku mengutip ada sebuah kutipan yang pernah diucapkan sama Bu Yahamka. Tuhan menilai apa yang kita beri dengan melihat apa yang kita sulit. Pertanyaanku selanjutnya adalah dengan Pak Yusuf. Kalau menurut Pak Yusuf itu bukan indikator keberhasilan. Tapi Pak Yusuf salah satu pihak swasta yang membangun jalan tol. Mendorong infrastruktur pembangunan di Indonesia. Salah satu yang terbesar. Saya gak mau nanya sih seberapa banyak hartanya Pak Yusuf. Tapi kan yang namanya orang mengeluarkan zakat 2,5% istilahnya zakat mal gitu ya. Dari hasil, dari kekayaan yang Pak Yusuf hasilkan, yang Pak Yusuf punya. Biasanya Pak Yusuf ini mengalirkan ini tuh kemana aja sih? Berbuat kebajikan. Kebajikan itu bisa membuat saluran air. Membuat jalan yang lebih baik. Kemarin saya baru dapat surat di WhatsApp. Ada saudara kita di Banten. Saya lagi suruh tinggalkan. Dia punya sekolah. Anak-anak sekolah biasa dikasih pinjam jalan. Tapi karena gak dibeli, beli jalan itu. Jalan itu ditutup. Sehingga harus muter. Saya bilang, coba lihat. Kita beliin jalannya. Supaya mereka cepat adek-adek kita ke sekolah. Ya itu kan kebajikan. Pak Yusuf kerasa gak sih mungkin dengan semua yang Pak Yusuf dapetin sekarang ini juga berkah dari doanya orang gitu. Dengan usaha yang Pak Yusuf lakukan dan sedekah yang Pak Yusuf keluar. Pasti. Pasti. Keberhasilan hari ini kalau dianggap berhasil ya. Bukan karena kaya. Itu tentunya pasti doa orang banyak. Dan karena Allah ridho. Kalau Allah gak ridho juga gak berhasil. Saya kagak sekolah. Ya kan. Orang bilang S1, S2, S3. Saya S mabuk. Ya kan cukup. Gimana Pak Yusuf? Kalau ngeliat kan fenomena sekarang akhirnya satu persatu keliatan nih yang istilahnya flexing kalau kata orang sekarang gitu ya. Kaya-kaya halu gitu. Maksudnya orang ada yang bilang kalau orang kaya beneran gak bakal keluar-keluar di media sosial ataupun di media manapun. Tapi sekarang saya beneran ada di rumah yang orang beneran kaya dengan usaha yang beneran real ada bentuknya. Melihat fenomena yang sekarang lagi terjadi orang-orang yang kamil pura-pura kaya gimana? Saya gak ngerti karena saya gak berasa kaya bersama yang menilai kaya atau tidak orang lain. Dan buat saya apa gunanya pamer. Saya punya jam tangan seko omong gak 7 miliar. Karena ada yang bilang ini jam saya 7 miliar. Gila. Ini jam tangan berapa nih harganya? 2 juta? 2 juta. Seiko? Iya bener. Guys. Jadi gak perlu pakai yang 10-10 miliar ya? Ya emang kalau pakai 10 miliar terus rejekinya bertambah banyak. Belipet-lipet. Enggak. Muternya sama. Jam tergantung baterainya jadi kebenaran otomatis. Jadi gak perlu pakai baterai. Pak Yusuf pertanyaanku selanjutnya. Kalau tadi aku sempat menyinggung nama figur besar Republik ini Julia Hamka. Aku ingin balik lagi ke situ. Yang juga menjadi perhatian dari awal adalah nama Hamka di belakang namanya Pak Yusuf. Kan kalau disematkan sebagai ada nama Hamkanya, Pak Yusuf juga dianggap sebagai anak ideologisnya Julia Hamka pada saat itu. Gimana sih kisah kedekatan Pak Yusuf sama Julia Hamka? Pertama kali waktu proses mu'alaf kalau aku ingat Allah. Saya waktu itu dihitungkan umur 17 tahun di Kamarindah. Teman-teman saya komunitas muslim ngajak saya masuk Islam. Saya belum berani karena saya belum ngerti. Dan saya bilang, mana ada sih orang Tionghoa masuk Islam gitu. Begitu saya hijrah ke Jakarta, saya lihat di satu majalah. Ada orang masuk Islam di Al-Azhar sama Bu Yihamka. Saya coba, saya mau nanya-nanya. Saya ke Al-Azhar. Saya ketemu sekretaris Masjid Agin Al-Azhar. Saya Ustadz Jaini. Saya bilang, Pak Ustadz saya mau masuk Islam mau tahu caranya. Oh tunggu katanya. Dia bawa ke samping Al-Azhar yaitu Raden Tata 3 rumahnya Bu Yihamka. Terus dipertemukan Bu Yihamka. Saya kaget juga. Bener gak nih? Eh tahu-tahu ketemu. Figur Bu Yihamka. Wah karismanya luar biasa kuat. Lalu saya ceritakan sama Bu Yihamka. Bu Yihamka saya mau masuk Islam. Tapi saya mau belajar dulu. Oh gampang katanya. Cukup dua kalimat sahadat katanya. Dia bilang gitu. Saya bilang, saya kan belum bisa. Saya tuntun aja bacanya. Dia bilang, besok aja. Enggak, gak boleh. Kok? Gak boleh. Harus hari ini kok maksa. Dia bilang, bukan maksa. Nah katanya. Sebagai orang muslim. Barang siapa sudah menyatakan mau masuk Islam. Kalau saya tidak mengislamkan. Nanti dia pulang. Dia kecelakaan. Dia meninggal. Meninggal sebagai orang muslim. Dosanya saya katanya. Ya udah. Akhirnya baca dua kalimat sahadat. Terus langsung. Gitu. Jadi saya kaget juga. Kemudian setelah sebulan setelah saya masuk ke Islam. Saya ingat waktu itu saya lagi di BP7 Kursus Pancasila. Kalau gak salah. Zaman Orde Baru itu. Saya dapat berita. Dulu mesti pakai Starco dari kantor saya. Bahwa dicari Buya Hamta. Dipanggil ke rumah. Jam lima saya pulang ke sana. Waktu itu hari Senin. Saya bilang, hari kemis kau datang. Aku buat syukuran. Syukuran apa? Udah kau datang aja. Nah saya syukuran memberikan nama Hamta. Dan saya dikasih cincin untuk kafir. Kok digrafir Profesor Doktor Hamta. Terus dia bilang, kau kuberikan namaku. Kau kuberikan cincin. Dan kau anakku. Tugas kau mengembangkan dan mengharumkan nama Islam. Dan mengajak saudara-saudaramu kembali ke agama leluhurnya. Karena agama leluhur mereka. Dulu di China itu sebenarnya Islam. Makanya Rasulullah ada kata-kata mutiara yang bilang. Tuntutlah ilmu itu walaupun sampai ke negeri China. Jadi makanya China sama Islam sebenarnya gak ada masalah gitu. Jadi sangat betak hubungannya. Jadi ajak mereka kembali ke agama leluhur. Makanya saya berdakwah. Tapi saya bukan berdakwah seperti teman-teman saya. Memberikan ceramah sebagai ustadz, sebagai siyaid. Tetapi saya berdakwah dengan cara saya mengharumkan nama Islam. Dengan membuat masjid. Memberikan manfaat kepada orang. Memberikan makan kepada orang banyak. Nasi kuning 3.000. Yang saya beli 10.000 sampai 15.000. Saya jual 3.000. Nah saya ya alhamdulillah pagi. Saya kasih makhluk tanpa agama makan. Keluar ya paling nyawar. Tukang sapu, pembantu. Terus tukang THL-THL di depan. Ya yang ketemu. Pokoknya ya kita bisa nyawar. Ya alhamdulillah saya ini jadi duit yang di kantong saya. Yang ditaruhin sama nyonya saya setiap hari. Saya nggak pernah pakai buat saya. Coba kita pengen tahu ditaruhin sama nyonya di kantong berapa ya kalau boleh tahu Pak Yusuf? Duit saya baru semua sih ditaruhin. Oh duit baru. Oh iya benar duitnya baru. Ini lihat, lihat. Dari yang seribu ada. Buat nyawar. Buat nyawar. 20.000. 25.000. 2.000. Oh dolarnya tetap ada ternyata. Jadi 10-10-10. Buat nyawar. Buat nyawar. Yang dolarnya disawar Pak Yusuf. Ini ada 100 sama 50-an. Ada 100 sama 50 dolar. Oh jadi ini semua buat disawar? Iya buat nyawar-nyawar orang. Saya pakai sendiri kagak. Ya yang biasa. Kalau dolar nyawar siapa Pak Yusuf? Ya orang-orang yang agak-agak lumayan yang takut tersinggung kita kasih dolar. Oh kasih dolar. Kalau anak-anak jajan-jajan 10.000. 10.000 cukup. Iya. Jadi setiap hari bulannya ngisiin uang di dompetnya Pak Yusuf? Dan setiap hari pula ada yang seribu ini biasanya kalau parkir kurang ribet udah tambahin gitu. Oh tambahin. Jadi dari seribu ada. Duit saya bukan gak ada gitu. Makanya kalau suruh. Lu bisa aja ngorek dompet gue. Seru banget ngorek dompetnya Pak Yusuf ya. Oke Pak Yusuf tapi sebelum lebih jauh lagi tadi ada yang pengen banget aku tanyain. Di awal Pak Yusuf bilang kan Pak Yusuf umur 17 tahun sekitan. Apa yang bikin anak 17 tahun tertarik untuk dikitkan? Padahal itu bukan. Budayanya mungkin secara kesehatan iya. Tapi secara agama kan pada saat itu bukan. Bukan. Teman-teman ikutan. Saya di Samarinda. Teman-teman saya bilang ayo ayo kita mau sunat bersih-bersih. Ada teman saya yang Chinese juga. Yang Muslim juga. Ikutan aja saya. Nah saya ikutan waktu itu rupanya biusnya belum ini. Dihunting sama dokter gitu. Wow saya bilang akhirnya dikubur 10 menit. Baru digunting. Saya berasa tuh denger tuh kers 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 ya. Ngilu bener. Ngilu bener ngilu. Lebih ngilu lagi udah aneh. Udah aneh. Udah aneh kan saya gak biasa pake sarung. Pake celana. Begitu pake celana. Muset ngilu. Bener. Terus bapak ibu gak curiga pada saya. Curiga. Saya sempet ngaduin ke kakak saya. Karena jalannya kan namanya orang bekas sunat. Kena ngilu gitu. Jalan nengkang kan. Udah kakak saya ngadu ke ibu saya. Di Alun dulu. Si Alun ini kena penyakit kotor kali. Jalan nengkang. Dimarahin saya. Lu kena penyakit kotor apa apa. Saya bilang enggak. Interrogasi sama ibu saya. Saya bilang enggak. Kenapa lu? Sunat. Yang bener. Siapa yang bilang saya penyakit. Kakak lu bilang. Saya marah sama kakak. Udah sembarang ngomong. Lu kagal liat. Mau liat nih gue sunat gitu. Terus akhirnya gak paham sama orang gue. Tapi dia belum jadi muslim tuh. Belum jadi muslim kan. Belum jadi muslim. Masih beberapa tahun perjalanan. Iya. 7 tahun perjalanan. Baru masuk Islam. 24 baru masuk Islam misalnya. Pak Yusuf terkait dengan Bilya Hamka. Masih ada orang yang netizen lah biasa Pak Yusuf. Ribut-ribut. Bahwa Yusuf Hamka ini pakai nama Hamka di belakang. Untuk keuntungan pribadi. Gimana Pak Yusuf menangkap ini? Bodoh amat. Saya memang enggak pusing. Orang mau ngomong apa. Tapi orang kan boleh lihat. Tanya aja sama keluarga Bilya. Kan kemarin juga Kak Aziza bilang. Nama saya bukan tempelan. Dan memang saya diangkat anak. Emang saya sekarang pernah cari keuntungan dari nama Hamka? Enggak ada. Malah saya mensiarkan. Dan orang melihat saya. Membawa nama Hamka. Lebih baik. Tapi kalau orang ngiri ya. Ngomongnya ya macam-macam aja. Kita enggak usah pusingin. Orang mau ngomong apa. Semua kan enggak mungkin. Semua orang pro kepada kita. Saya selalu pengisinya begini. Lu mau ngomong gua bagus boleh. Mau ngomong gua jelek boleh. Enggak apa-apa. Yang penting gua enggak dipuk lu. Gitu aja. Bagaimana sih Pak Yusuf melihat sentimen ras yang masih sering terjadi di Indonesia? Ya inilah yang sangat menyedihkan buat saya. Bangsa ini bangsa besar. Rakyatnya juga rakyat yang baik. Kalau kita sampai mempermasalahkan masalah ras terus. Masalah agama. Masalah suku. Kapan kita mau membangun negeri tercinta ini menjadi negeri yang hebat? Pak Yusuf. Pak Yusuf berarti kan dilihat sebagai apa ya? Pak Yusuf tokoh Tionghoa. Beragama Islam. Seorang muslim yang juga aktif di pembangunan republik ini lah. Kalau kita ngomongin soal infrastruktur. Pak Jokowi kan targetnya bangun infrastruktur dan semuanya. Pertanyaan gua adalah pernah ada ajakan enggak untuk masuk ke pemerintahan? Di jaman Gus dulu saya pernah diajak. Terus di jaman pemerintahan kabinet ini saya pernah diminta oleh seorang ketua umum part time. Untuk aktif di lembaga tinggi negara. Terus juga menjadi dita besar. Saya menolak dengan segala hormat. Buat saya membangun negeri kan enggak perlu jadi pejabat. Kita menjadi swasta kan juga bisa membangun negeri. Mencintai negeri. Buat apa? Kalau jadi pejabat periodenya kan cuma dua kali. Iya kan? 10 tahun. Kalau jadi pengusaha tergantung kita. Mau 10 kali juga enggak apa-apa. Sebelum kita lanjut. Aku punya games buat Pak Yusuf. Namanya adalah reality check. Nah sebetulnya tadi mau bikin reality check nya adalah ngeliat-ngeliat dompetnya Pak Yusuf. Karena enggak perlu di games-in udah dipamerin. Kita main games yang satu ini aja. Oke. Jadi gampang bener Pak Yusuf cuma tiga jawab. Pertanyaan, sorry. Pernyataan yang pertama atau yang kedua. Harus langsung jawab. Gitu ya. Secepatnya. Jadi hanu majuin Pak Yusuf jawab. Saya gatek. Hah? Gatek bagaimana jawabnya. Lama dikit gak tahu ya. Saya sekolah kagak tinggi. Ini gampang-gampang menjar. Gampang. Oke. Langsung kita mulai ya. Kita mulai reality check. Nasi kuning atau semur jengkol? Nasi kuning dan semur jengkol. Kalo pilih satu? Nasi kuning. Nasi kuning. Bugatti atau Lexus? Maunya Bugatti tapi nasibnya cuma sampai Lexus. Bangun tol atau bangun masjid? Bangun tol sambil membuat masjid. Terjauh. Pilih satu konsep Pak Yusuf. Satu. Boleh dua-duanya. Kalo yang begini kita boleh seraka. Kalo yang lain kita gak boleh seraka. Ini khusus buat Pak Yusuf. Kita bolehin deh. Jakarta apa Samarinda? Jakarta padahal Samarinda. Samarinda itu Samar-Samarinda. Jakarta yang memang menopong saya. Tapi saya gak pernah melupakan Samarinda. Akhirnya kan anak Samarinda, ibu kota negara, Samarinda. Samarinda. Ya nyalan nanti mau pindah ke sana lagi. Kalo pindahin ke kota. Insya Allah. Saya akan menyelesaikan hari tua saya disini. Tapi kita akan membangun negeri. Kalo nanti di ibu kota di sana. Di ibu kota di sana. Oke pertanyaan terakhir. Jadi orang kaya apa jadi penguasa? Jadi orang biasa. Jadi orang kaya gak berasa kaya? Jadi penguasa gak mau jadi penguasa gitu ya? Jadi orang biasa. Jadi orang biasa. Aman gak jadi orang biasa? Aman banget. Biasa keluar mobilnya tinggal milih. Biasa mau makan dimana gampang. Biasa mau tidur dimana enak gitu kan. Betul kan. Terus mau bangun jembatnya juga enak. Jadi penguasa begitu presiden bilang. Eh rapat hari ini. Oh rapat jalan. Hari ini mau bawa keluarga dia bilang. Gak bisa nanti mau ada ratas. Bisa tengkor gitu kaki gitu ya. Tengkor. Oke tempat tangan dulu buat Pak Yusuf. Pak Yusuf. Ada harapan ataupun goals yang sampai sekarang belum tercapai Bu. Siapa yang belum berhasil Pak Yusuf dapatkan sampai saat ini? Saya masih punya mimpi. Negeri tercinta ini menjadi negeri Indonesia yang benar-benar tidak ada perbedaan. Saya kadangkala agak sedih. Kalau lihat teman-teman masih ada yang anti-cina. Ada pemerintahan yang kemarin ini. Gara-gara apa. Pilpres kemarin bilang ada yang mendiskreditkan dari teman-teman cukup Arab. Yang gini-ginian saya pikir udah gak jaman. Lu orang semua kalau nganggep anti-cina, anti-arab. Nanti gue tumpahin anak cucu lu kawin sama orang Arab atau orang Cina. Baru lu mau ngomong apa. Dari yang gini-ginian itu sedih kita. Marilah kita bergandengin tangan. Membangun negeri tercinta. Nah yakin, aku yakin bisa. Ini kan cuma proses. Tapi proses ini udah 76 tahun kita. Gak dewasa-dewasa. Yuk kita sama-sama. Tujuh gak? Tujuh banget. Jadi kalau ditanya saya bukan orang Arab. Pak Yusuf bukan orang Tionghoa. Kalau ditanya kita orang mana Pak Yusuf? Indonesia. We are Indonesia tanpa embel-embel. Tanpa embel-embel. Tujuh kan? Tujuh. Tujuh kan? Tujuh kan? Tujuh kan? Tujuh kan? Terima kasih.